Selamat datang di Belajar Nesia Channel Sekarang kita akan Berbagi file Dan tutorial menggunakan Kurikulum PT menggunakan Microsoft Word Tampilannya disini Ada beberapa teman teman Ini akan dibagikan secara gratis Bagi yang mau silahkan lihat Di durasi ketiga menit bagaimana cara Menggunakannya kita langsung saja Pada tutorialnya Oke teman teman disini Kita akan menggagikan sebanyak 5 kurikulum PT Dengan model design Yang beda beda ya Mulai dari ke satu semuanya beda beda Ini nanti kita akan Di share di google drive Jadi teman teman silahkan di download Di google drive linknya nanti Bisa di cek cara downloadnya Di durasi ketiga menit Oke kita lihat dulu Ini adalah kurikulum PT Yang ke satu Yang kedua hingga yang kelima bentuknya Seperti ini dilampirkan dengan Desensi file untuk penggunaannya Mohon izin Dengan segala kerendahan hati Titip dari kreatornya Tidak diperkenankan Untung di repost atau disebarluaskan Jadi silahkan dipakai saja Oleh teman teman Mana tahu ada yang memerlukan Tinggal di share saja video ini Oke kita langsung Bagaimana cara menggunakannya Disini teman teman saya sudah dibuka Untuk lima limanya kita review dulu Ini yang pertama Selanjutnya ini yang kedua Dan ini yang ketiga Seperti ini Stilenya ini yang keempat Dan yang terakhir adalah Ini yang kelima Perlu diketahui disini Kita menggunakan Factor ya Untuk gambar belakangnya Jadi insyaallah Ini tidak akan Blur Kalau kita cetak Kalau kita zoom juga Ini sama sekali Tidak blur ya Teman teman bisa dilihat Karena ini bentuknya dalam bentuk Factor Admin disini Mengimport dalam bentuk SPG Disini kita tidak akan Membahas cara Membuatnya Tapi hanya membahas Cara menggunakannya saja Bagi teman teman Di beberapa Pile saya Dikombinasikan Menggunakan Bitmap ya Atau tidak menggunakan Factor Seperti yang ini Ini gambar Di belakangnya Background tidak menggunakan Factor Karena Beberapa Kesulitan Untuk admin sendiri Dalam pembuatannya Seperti faktor Dalam Seperti membuat Gradasi Seperti itu Jadi dengan Supaya lebih mudah Teman teman Saya buatkan Style nya disini Belakangnya Menggunakan bitmap Jadi tidak bisa dirubah Yang ini juga sama Ini hanya bagian Atasnya Saja Kita tidak menggunakan Factor Karena memang Lumayan Agak sulit Untuk bentuk Seperti ini Di dalam membuat Menggunakan Microsoft Word Karena kita Disini Asalnya kita Menggunakan Aplikasi Editor Factor Seperti Adobe Illustrator Supaya bisa dipakai Teman teman juga Yang mungkin Tidak memiliki Aplikasinya Maka kita akan Untuk mendapatkan File Silahkan Klik halaman Link download Yang ada Di deskripsi Setelah itu Nanti teman teman Akan dibawa Kepada halaman Blog Cari Tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke Google Drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan File Desainnya Secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Dibuatkan Dishare Menggunakan Microsoft Word Informasi saja Yang kita gunakan Disini adalah Microsoft Word Versi 2019 Mungkin di 2013 Ke atas Itu bisa Untuk Menggunakannya Untuk 2010 Juga bisa Digunakan Hanya Untuk Kustomisasi Admin Belum bisa Menjawab Karena Saya menggunakan 2019 Oke Kita lanjut Ini adalah Template yang Paling sederhana Apa saja Dan bagaimana Cara menggunakannya Disini teman-teman Kita menggunakan Factor Jadi Sebelumnya Ini juga bisa Diubah Sesuai dengan Kebutuhan Bisa dilihat Disini Kita tinggal Mengganti File nya saja Seperti itu Kalau Anda Menggunakan Solid Kalau Anda Menggunakan Gradasi Tinggal dipilih Disini ada Direction Dan lain-lain Kalau Misalkan Ingin warna Yang lebih Variasi lagi Teman-teman Bisa Di Shape Terus Di Gradien Di bagian Bawahnya Disini ada More Gradien Nanti ada Panel Di sebagian Kanan Di bagian Yang ini Ini bisa Dicek Untuk Gradasi nya Teman-teman Juga bisa Disesuaikan Begitu pun Dengan Bagian-bagian Yang lain Seperti bagian Yang ini Juga bisa Karena ini Kita menggunakan Sekali lagi SPG Kita import Atau sebagian juga Kita gunakan Seb di dalam Microsoft Seperti itu Dan Untuk selanjutnya Data-datanya Ada nama Disini ada Profesi Selanjutnya Ini bisa diisi Data pribadi Seputar alamat Lalu ada Pendidikan Disini hanya Saya contohkan Tiga tingkat saja Mulai dari SD SMP SMK Untuk Selebihnya Silahkan Anda bisa Di permak lagi Pengalaman kerja Kita bisa Membuat Tiga Nanti disesuaikan Dan prestasi Juga sama Untuk Melebihkan Atau Kekurangannya Teman-teman Mudah saja Ini tinggal Ditarik saja Untuk bagian Sub nya Bisa Menggunakan Arah Disini Di keyboard Atau Kita bisa Di drag Menggunakan Keyboard Maaf Maksudnya Menggunakan Pointer Atau Menggunakan Moss Anda Sendiri Seperti itu Hanya Di bagian Text nya Karena Ini adalah Text box Jadi kita Juga bisa Menggeser Gesernya Dan untuk Menyesuaikan Perataan Dan untuk Style pada Huruf Itu Sama saja Seperti kita Menggunakan Microsoft Po dalam Pengolahan Kata Selanjutnya Disini ada Simbol Teman-teman Bisa Dilihat Disini ada Skill Ini adalah Kemampuan Bagi Pembuat Di dalam Kurikulum PT nya Nanti bisa Disesuaikan Apakah Anda Di bidang Informatika Atau di bidang Teknik Ini bisa diganti Untuk Satuannya Dan isinya Seperti itu Selanjutnya Nanti Untuk diganti Teman-teman Kalau Misalkan Ini berpisah Ini bisa Dihapus Dulu Seperti itu Ini untuk Bagian yang lainnya Bisa Di drag Dan bisa Diisi langsung Ini untuk Skill atau Kemampuan Yang Anda Miliki Dan Di bagian Warna kuning Ini adalah Tolak ukur Tolak ukurnya Mana tahu Anda Mempunyai Kemampuan Desain web Lebih mahir Tinggal Ditarik saja Ke belakang Dan ini Tinggal Ditarik saja Maksud saya Ke depan Dan ini Tinggal Ditarik ke belakang Seperti itu Disesuaikan dengan Kemampuan Dan skill Yang Anda Cantumkan disini Karena ini Sudah dalam bentuk Faktor Jadi teman-teman Bisa Dilakukan Seperti itu Oke Itu Untuk Menggunakan Skill Untuk kontak Disini ada Seputar Sosial media Saja Barangkali Teman-teman Ini tidak Di Berubah Untuk Ikonnya Karena saya Sediakan Hanya 4 Saja Dan untuk Style Disini Sama Untuk Teman-teman Silahkan Bisa diganti Backgroundnya Juga Untuk Bagiannya Ini Ini bisa diganti Karena ini Sudah Menggunakan Seperti yang Saya berikan Tadi Yang adalah Sebuah Factor Atau Sebuah Shape Seperti itu Sedangkan Disini Ada Bagian Dari Factor Juga Ini Adalah Line Atau Garis Jadi Bisa Dipilih Kalau Ini Garis Kalau Yang Tengahnya Adalah Fill Seperti itu Oke Ini Juga Sama Tetapi Untuk Bagian Yang Lingkaran Kuning Ini Adalah Kemampuan Kompetensi Yang Kita Gunakan Itu Bisa Diganti Tidak Dengan Bahasa Ataupun Tidak Dipakai Juga Tidak Apa Tetapi Disini Saya Hanya Menggunakan Kemampuannya Untuk Kompetensinya Ini Adalah 3 Per 4 Dan Ini Mungkin Kurang Lebih 80% Atau 95 Ini Hanya Ilustrasi Saja Nanti Teman Teman Bisa Digunakan Barangkali Rata Semuanya Sama 75% Tinggal Disamakan Dengan Kompetensi Anda Ini Untuk Template Pertama Template Yang Kedua Disini Kita Dengan Stylenya Persegi Panjang Ini Sama Juga Menggunakan Shape Seperti itu Jadi Stylenya Lebih Mudah Daripada Yang Barusan Untuk Bahasanya Kita Menggunakan Bar Nanti Tinggal Ditarik Saja Kurang Lebih Yang Kita Gunakan Sesuai Dengan Kompetensi Kita Untuk Ini Ditambahkan Ada Barcode Untuk Barcode Teman Teman Tinggal Kita Ganti Saja Pada Bagian Barcode Karena Ini Melupakan Lain Kita Bisa Ganti Dengan Picture Nanti Barcode Disimpannya Dimana Kita Coba Ini Ada Contoh Barcode Kita Insert Saja Ini Sudah Menjadi Barcode Untuk Bagian Yang Ungu Bagian Ungu Tengahnya Bisa Kita Buang Atau Disimpan Tepat Di Bagian Kotak Besar Di Barcode Itu Sendiri Seperti Yang Contoh Saya Contohkan Ini Untuk Template Yang Kedua Dan Selanjutnya Kita Menuju Ke Template Yang Ketiga Ini Sama Semuanya Hanya Perlu Diketahui Pada Bagian Foto Ini Warnanya Tidak Bisa Dirubah Ini Juga Sama Background Tidak Bisa Dirubah Tapi Untuk Bagian Yang Lain Seperti Warna Kuning Caranya Ini Teman Untuk Merubahnya Klik Saja Beberapa Kali Sebentar Kita Cek Dulu Kita Coba Yang Bagian Bawah Ini Tinggal Diklik Saja Beberapa Kali Seperti Itu Ini Bisa Dirubah Seperti Yang Saya Katakan Yang Tadi Bahwa Ini Adalah Sebuah Sep Ya Oke Ini Sudah Berubah Ini Ada Bahasa Prestasi Untuk Kontennya Sama Saja Hanya Untuk Penempatannya Kita Pindahkan Ke bagian Atas Atau Ke bagian Bawah Dan Perlu Diperhatikan Juga Kalau Ini Di Ungroup Teman Teman Ini Kadang Kadang Menjadi Bergeser Untuk Lewat Jadi Saran Dari Admin Untuk Template Yang Ini Teman Teman Jangan Diubah Tinggal Dipakai Saja Karena Sebagian Yang Ini Kita Tidak Menggunakan Factor Semuanya Seperti Itu Ya Oke Ini Kalau Sudah Ini Juga Bisa Sebenarnya Sudah Dalam Untuk Factor Hanya Karena Dalam Microsoft Word Itu Tidak Basically Untuk Pengolahan Kata Jadi Untuk Pengolahan Gambar Ada Beberapa Kekurangan Kalau Dibandingkan Dengan Kemampuan Admin Seperti Itu Selanjutnya Ini Adalah Template Yang Keempat Hampir Sama Hanya Terlihat Bisa Dilihat Disini Kita Banyak Menggunakan Gradasi Bagian Ini Teman Teman Bisa Dilihat Diklik Saja Lalu Masuk Format Bagian Save Ini Bisa Dicek Di More Gradien Ini Gradasi Semua Seperti Itu Tiga Garis Ini Menggunakan Gradasi Kalau Yang Lingkaran Ini Menggunakan Solid Teman Teman Untuk Fill Kita Juga Bisa Menggunakan Gradasinya Kalau Teman Teman Berkenan Atau Berniat Ini Admin Hanya Mencontohkan Saja Seperti Itu Untuk Mengambil Gradasinya Juga Bisa Dari Bagian Yang Kuning Seperti Yang Ini Dan Ini Juga Bisa Di Ubah Teman Teman Caranya Kita Klik Saja Lalu Kita Pilih Warna Oren Seperti Itu Cara Menambahkan Titik Gradasinya Bisa Dx Untuk Mengurangi Dan Bisa Ditambah Plus Untuk Menambahkan Titik Seperti Itu Kurang Lebih Teman Teman Nanti Bisa Dicustom Kembali Oke Selanjutnya Kembali Template 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 Terakhir Ini Seperti Template Yang Sebelumnya Yang Menggunakan Bitmap Yang Bisa Diubah Hanya Sebagian Saja Karena Keterbatasan Kemampuan Admin Dan Disini Juga Teman Teman Kita Ubah Sebagian Komponen Menggunakan Bitmap Tapi Untuk Resolusi Dicetak A4 Tidak Akan Blur Sepertinya Insyaallah Tidak Akan Blur Dan Pada Bagian Bawah Ini Di Thumbnail Kita Menggunakan Warna Gradasi Ini Juga Bisa Gradasinya Seperti Yang Tadi Seville Saja More Gradasi Kita Pilih Disini Pilih Gradasi Nah Jadi Seperti Ini Kurang Lebih Untuk Direction Kita Pilih Juga Warnanya Kalau Tidak Terlalu Terang Kita Bisa Pilih Yang Lain Seperti Itu Kebawahnya Tidak Ada Yang Berbeda Kita Buat Satu Konsep Saja Dalam Pembuatan Konten Supaya Teman Tidak Pusing Kalau Mau Berpindah Ke Konten Satu Dan Konten Lain Kita Hanya Menggunakan Konsep Penataan Template Yang Sedikit Sedikit Diubah Mungkin Untuk Penataannya Tapi Isinya Masih Sama Dan Sebagian Misalnya Ada Yang Dihilangkan Ada Yang Ditambah Ada Yang Diconvert Bentuknya Menjadi Bar Dari Lingkaran Seperti Yang Saya Presentasikan Oke Itu Dulu Silahkan Teman Teman Bagi Yang Mau Nanti Link Dicek Dicek Didurasi Ketiga Menit Bagaimana Cara Mendapatkannya Terima Kasih Mudah Mudah Berenfaat Salam Belajar Nesya Channel